Ngintip-ngintip, ihh kepo banget sih kalian. Nah daripada kepo gak jelas, mending ikut nonton aja web series perdana MNC TV, Kilau Aksara. Klik linknya di deskripsi yang ada di bawah ini. Eh, urusan kita belum kelar ya? Dan gue yakin, lo pasti ngomong tentang gue kayak ini. Rina! Rina! Eh! Udah berhenti-berhenti, apa-apaan sih lo, Vin? Vin, nyata bener apa yang gue pikir selama ini? Nyata lo yang bikin entong berubah sama gue. Apapun yang lo lakuin, gue gak bakal maafin lo. Rin, ini semua karena dia ya? Lo udah dibutuhin sama dia! Dah! Lo bakal nyesel karena ini. Enggak, Vin. Gue bakal nyesel kalo gue lebih milih lo! Jangan losing samaibal! Masukin sama gue juga selesai? Inserah kita belum selesai ya? Integr Maarys Ini semua�� Tung, maafin aku ya, Tung. Iya, gak apa-apa. Sebenarnya kemarin aku dapat pesen dari kamu pas lagi pulang kuis. Terus aku nungguin, kamu gak dateng-dateng. Ya, kan kamu nungguin aku, Tung. Ya, yaudah. Masa yang penting sekarang udah selesai. Kamu bisa tidurinnya. Aku mau narik lagi, mau minta kamu pulang duluan ya. Di sini sepi. Ya ampun, Tung masih perhatian sama gue. Walaupun jelas-jelas dia udah dikerjain sama Vino, gara-gara gue. Yaudah, sekarang kamu pulang. Kamu hati-hati ya. Ya udah, aku pulang ya. Kamu juga hati-hati ya, Tung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax Nah, cerama gue kali ini tentang jual-beli antara pedagang dan pembeli. Kalau keduanya antara pedagang dan penjual itu berlaku jujur, si pedagang itu berlaku jujur tentang barang yang dia dagangkan, dan juga si pembeli jujur tentang uang yang dia mau belanjakan. Insya Allah keduanya akan mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau keduanya tidak berlaku jujur tentang barang yang dia dagangkan, yang satu, yang satu ini si pedagang kepengennya yang penting untung besar aja. Nah, juga si pembeli kemungkinan dipakai duit palsu. Nah, atau duit boleh mencuri. Keduanya ini akan tertolak keberkahannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham. Paham dulu? Paham. Paman? Paham. Alhamdulillah. Lim. Eh, lu mangut-mangut ngerti apa ngantuk lho? Lim. Eh. Woi. Ustaz, dia mangut-mangut tidur. Tidak boleh. Lim. Fuh. Eh, usuh amat lu tidurnya. Eh, paham Ustaz. Apa? Gue ngomong apa ya, baru kan? Eh, lah makanya nanya. Alhamdulillah. Tadi ngebahas tentang manfaat tidur. Lepas. Yep, yep, mata lu. Salim, salim. Eh, belgedes. Eh, mas bro becok. Kat malu mamakai ditanyakan kalau pelanggan-pelanggan mamakai belgedes ya. Eh, mamakai memakai lipstik, blesping, kayaknya masih unang di sana urung peola apa. Tak terpon-telpon, orang diangkat-angkat. Maksudnya keberian, mamakai kan nungguin gak produk-produk si apik, si termahal. Tak terpon-telpon.